Ya, kali ini kami berkesempatan untuk mengunjungi Venesia. Saya, Pater Ino dan Pater Lambert, T.O.F.M. Nah, ini kota Venesia. Kota yang dikelilingi oleh air laut. Nah, sedentar dalam video ini akan lihat bagaimana hampir semua kota itu ada saluran-saluran di mana transportasi laut itu digunakan. Kemudian ada teristimewa speedboat digunakan sebagai transportasi. Ini ada satu jembatan penghubung tadi dilihat. Nah, ini bisa dilihat sekarang. Ini saya ambil foto dari atas satu jembatan. Situasi kota Venesia. Di bawah sana kalau dilihat ada speed. Nah, di dekat sini juga sekarang lihat ada speed. Kotanya amat indah karena dikelilingi oleh laut. Nah, ini jembatan tadi yang sempat dilihat. Saya ambil sekarang dari arah-arah yang berbeda. Di seberang sana ada Pater Lambert yang mengambil video. Nah, ini bisa lihat begitu banyak transportasi laut yang digunakan. Jadi, ini sepertinya para turis menggunakan transportasi ini untuk menikmati indahnya kota Venesia. Berhubung kita anak sekolah, tidak punya uang, jadi jalan kaki saja. Lebih indah menikmati kota ini dengan jalan kaki ini. Nah, ini satu sudut. Nah, sekarang kami ambil video bersama ini. Saya, Pater Lambert, ini pasang Reben ini. Dan juga ada bersama kami di sini, Pater Ino, Romoko Skupan Agas Hasmat. Dia di belakang sana lagi foto-foto. Mereka dua di belakang sana ada atur foto, Pater Lambert dengan Pater Ino, Nur Malai. Nah, ini jembatan tadi yang sekarang kita ambil dari area yang berbeda. Ini begitu indah. Banyak turis di dalam tanah. Kami menelusuri pinggir. Ini, nah, di dalam kota ini ada satu taman ini. Amat indah pohon-pohonnya, tidak tahu sudah umur berapa tahun. Tapi ketika masuk di sini, rasanya seperti kita lagi di hutan. Karena pohon-pohon amat banyak di sini. Tapi tertata, rapi, tertata dengan bagus. Ini satu taman ya, taman kota seperti ini. Nah, bisa lihat sekarang. Ini di pinggir-pinggir bangunan. Ini ada saluran air itu, air laut. Ini daun Ino. Pater Ino lagi cari... Ikat pinggang, karena lupa ikat pinggang dia. Nah, ini pastor Ino-nya dengan Pater Lambert. Jadi, yang mau datang ke Vanessa, bisa lihat kira-kira indahnya kota Vanessa itu seperti ini. Dan ini saya ambil video dari satu posisi lain lagi di atas jembatan. Dari kejauhan sana bisa lihat, ada banyak speed. Nah, sekarang kita lihat bagian lain. Begitu banyak turis yang datang ke sini. Nah, kami sekarang mau masuk ke satu gereja yang ada di sini. Nama gereja ada di situ. Gerejanya kecil saja, tetapi di dalam ini banyak lukisan-lukisan, banyak patung yang amat indah. Ini kira-kira suasana di dalam gerejanya. Ini banyak pengunjung ini juga para usatawan-usatawati yang datang ke sini. Nah, ada sudut ini ada satu patung Bunda Meriah yang hitam. Lalu, ada patung Santan Tonius tadi sepertinya. Ini Pater Lambert. Ada satu cewek yang lagi ambil foto ini. Di dalam gereja ini ada kapel-kapel, ada altar-altar di situ yang kalau orang mau bisa bisa-bisa. Ada kamar pengakuan di situ, kalau lihat. Ada kamar pengakuan. Ini altar utamanya. Sebelah sana lagi lihat, ada kamar pengakuan di situ, dikat setiang kayu itu. Ini salah satu sudut lagi, ada kapel juga di situ. Orang mau bisa juga bisa. Ada kamar pengakuan lagi di sebelah. Ini salah satu sudut lain lagi, ada kapel juga, altar maksudnya. Ini kapel, altar. Kamar pengakuan lagi di sebelah. Jadi, kalau orang ke sini, ke gereja ini, kalau mau pengakuan, bisa. Mau pengakuan dosa, bisa mengaku dosa di sana. Tentu sesuai dengan, kalau bahasanya tersedia, bisa mengaku di situ. Saya ada asal sudut lain. Nah, ini salib Tuhan. Saya merasa tertarik dengan salib ini, sehingga mengambilnya secara khusus. Ini salah satu santa, patungnya. Ini sepertinya patung Santo Antonis. Patung Bunda Mariani. Oke, kami sudah keluar. Sekarang kami masuk ke salah satu gereja. Gereja Santa Lusia. Jadi, di dalam gereja ini ada, disemayangkan, tubuh dari Santa Lusia. Nah, hanya memang tidak bisa mengambil video di dalam gereja ini, karena dilarang. Jadi, saya masuk mengambil saja dari depan ini. Secara umum, di dalamnya seperti apa? Kira-kira seperti di dalam gereja ini. Di depan sana ada makam Santa Lusia. Nah, kami sudah keluar lagi. Sekarang, lanjut perjalanan menikmati indahnya kota Venese ini. Paterino dan Paterlumber di depan sana. Nah, kami lewati satu jembatan penghubung lain. Ini bisa dilihat di sana lagi. Banyak transportasi laut di situ. Orang masing-masing dengan pikirannya. Nah, ini salah satu sudut di kota Venese. Saya lihat air ini. Dari sana, lihat ada speed yang menuju ke tempat saya berdiri. Sudah semakin dekat. Ada pasir tiga orangnya. salah satu sudut lagi di kota Genesee ini lihat sama saja ada saluran air lautnya ini nah sekarang kami sudah tiba di basilika atau gereja Santo Marcos nah basilika ini terlalu banyak pengunjung di depan basilika ini lihat ada bangunan ini yang sangat istimewa juga jadi di sini tempat ini salah satu pusat kunjungan turis sepertinya terlalu banyak orang di sini nah ini saya ambil video dari depan basilika sebentar kami akan masuk ke dalam basilika ini kami tiga ini teman perjalanan menikmati kota venesia jadi kalau datang ke venesia rasanya belum sampai kalau belum ke tempat ini ke basilika atau gereja Santo Marcos ini lebih jauh sedikit dari basilika supaya bisa ambil dengan bagus ini adalah berlawanan di depan di depan basilika juga yang bisa lihat disana bangunannya amat indah basilikanya luar biasa itu basilika nah ini panas ini jadi ya kita tahan panas juga ini masing panas di Italia ini akan keringat tapi ini sudah demi menikmati keindahan kota ini nah ini kalau mau naik di atas ini juga bayar ini masih bagian dari basilika nah ini sudah bagian dalam basilika setelah antre disini hampir satu jam baru kayu masuk karena antreannya panjang sekarang lihat disitu para rasul sepertinya patung-patung itu para rasul nah hanya untuk bisa melihat saja keindahan di dalam kalau basilika ini seperti apa jadi yang mau kesini silakan ke venesia kalau sempat ke Italia ke venesia bisa mengunjungi basilika ini jadi setelah kami disini ini ada salah satu sudut di dalam basilika Santo Martus ini setelah memunjungi tempat ini kami kemudian balik jadi cari makan lalu kemudian melanjutkan perjalanan ke basilika Santo Antonius Padova jadi dari dari venesia ke Padova dengan treno dengan kereta ya sekitar 30-45 menit atau satu jam lah oke kira-kira cerita kami ke venesia terima kasih sudah menonton kita jumpa lagi di video lainnya ciao ciao selamat menikmati selamat menikmati selamat menikmati selamat menikmati selamat menikmati